Ilmu Pedang Pengejar Roh Jelit 13 Dengan nada menghina Ye Etchang berkata, Anak muda, orang sepertimu seharusnya pergi ke Cui Fengban milik Tuan mudaku, belajarlah menyanyi di sana, aku jamin kau pasti akan diterima, keadaan di sini sama sekali tidak cocok untukmu, sebagai pengantar barang kau pun terlalu pendek dan kecil. Dengan dingin pemuda itu berkata, belum tentu. Ye Etchang mengira jawaban oleh pemuda itu adalah, Aku akan pergi ke Cui Fengban. Ye Etchang berkata, menurutku bila kau lumayan, kau pasti akan diterima, bila tidak aku akan membicarakannya dengan Tuan muda. Pemuda itu menghentikan kata-katanya, Jangan seberangan bicara, aku lihat sejak tadi kau terus bertarung, sebenarnya kau sudah merasa lelah, Bila aku memenangkan pertarungan ini, itu juga tidak akan mengenakanmu, lebih baik kau cari seseorang yang berilmu silat sepertimu atau malah lebih hebat darimu, kemudian suruh orang itu bertarung denganku. Ye Etchang tampak marah dan berkata, Tidak perlu, sejak tadi sudah ku katakan bila kau bisa mengalahkanku, kau boleh menjadi guru Biao, ini adalah janji dari ketua kantor Biao dan kata-kata ini bisa dipercaya. Kata pemuda itu, Baiklah, ini merupakan keuntungan bagiku, tapi aku harus bicara dulu, dalam sepuluh jurus aku pasti akan menang darimu, tapi bila aku melebih satu jurus maka aku akan mengaku kalah darimu. Ye Etchang benar-benar marah, dia berteriak, Jangan banyak bicara, cepat naik. Dia segera menyerang ke wajah pemuda itu, tangan kanannya menyerang dengan jurus tipuan, sedangkan tangan kirinya keluar dari bawah ketiaknya dan segera menyerang pemuda itu, dalam satu jurus terjadi dua kali perubahan. Pemuda itu memuji dan membalikan tangan kirinya, kelima jarinya seperti kait memegang tangan musuh, tangan kanannya menggambar sebuah lingkaran, telapak tangannya berfungsi seperti golok, membabat keleher lawan, ini pun dalam satu jurus terjadi dua kali perubahan, menyerang dan bertahan dalam waktu yang bersamaan. Ye Etchang tidak menyangka bahwa lawan akan begitu cepat mengubah jurus, tadinya dia berniat menendang dengan kaki kirinya, segera dia mengubah niatnya, dia mundur untuk menghindar, tapi baru saja dia menginjak tanah, pemuda itu seperti bayangan menyerangnya, kedua telapak tangannya saling bertukar tempat dan menyerang Ye Etchang, dia terpaksa mundur. Hanya sebentar sudah melewati lima jurus. Di lapangan terdengar sangat ramai, sekarang Ye Etchang tahu bahwa ilmu silat lawan jauh lebih kuat daripada dirinya. Tapi dalam hati dia tetap berharap, katanya dalam sepuluh jurus tidak akan mengalahkanku, bila aku hanya berjaga tidak menyerang, apakah dia bisa berbuat macam-macam. Dua jurus kemudian pemuda itu telah memaksa Ye Etchang mundur ke arah tangga. Pemuda itu terus menyerang lagi, tiba-tiba sepertinya dia menginjak sesuatu, membuat jurusnya salah dan dia hampir jatuh. Ye Etchang segera mengambil kesempatan ini, dia berteriak dengan sekuat tenaga dan menyerang. Pemuda itu menghindar. Kakinya sekarang berpijak sangat kuat. Anehnya, tiba-tiba dia menambah serangan dan memukul pundak kiri Ye Etchang. Ye Etchang terkejut dan berteriak, tubuhnya jatuh hingga terbering, kulitnya terluka, rasa sakit membuatnya menggigit bibirnya. Ye Etchang berdiri. Belum sempat dia membersihkan debu yang menempel di bajunya, dia sudah memberi hormat. Dia akan berkata sesuatu, tapi pintu terbuka. Seorang pemuda berumur 20 tahunan lebih keluar, sepasang tangannya mengepal dan berkata, ilmu silat yang bagus. Orang itu berpinggang kecil, lehernya seperti leher harimau, pundak dan dadanya lebar, pakaiannya sangat ketat dan dia terlihat lincah. Dia adalah orang penting dari Mengjuzong. Orang dunia persilatan menjuluki dia dengan sebutan Guijian Chou, setan melihat pun akan takut. Pemuda itu terkejut, dengan cepat dia memberi hormat. Aku hanya bisa sedikit ilmu silat, harap Tsuon jangan menertawakanku. Tidak, walaupun sekarang saudara Ye adalah pengantar barang, tapi besok dia akan naik jabatan menjadi guru biaw. Dalam 10 jurus Tsuon bisa mengalahkannya, ilmu silatmu sudah cukup lumayan. Kelak kita akan mencari sesuap nasi bersama-sama. Perkenalkan aku adalah Pengzhi Xiao, siapa nama Tsuon? Pemuda itu berkata, ternyata Anda adalah pendekar Guijian Chou, aku beri hormat kepada Anda. Aku adalah Rong Ye Uliang. Pengzhi Xiao tersenyum dan berkata, ilmu silatku terbatas, aku tidak bisa melihat dengan jelas ilmu Tsuon Rong dan siapa guru Anda? Jawab Rong Ye Uliang, aku adalah seorang penjual ilmu silat di dunia persilatan, silatku ku dapat dan ku ambil dari sini sana, kemampuanku pun hanya sampai situ, tidak pernah ada guru yang mengajariku. Pengzhi Xiao terpaku, tapi segera tertawa lagi, benar-benar hebat, Tsuon masih begitu muda, tidak memiliki guru, tapi bisa menguasai ilmu silat begitu bagus, benar-benar sulit juga membuat orang menjadi kagum. Rong Ye Uliang segera menjawab, terima kasih untuk pujianmu, aku benar-benar merasa malu. Hari sudah malam. Ruangan perpustakaan yang besar dan tinggi, tidak dipasangi lampu, ada dua orang yang sedang mengobrol. Suara mereka sangat kecil, hanya dalam jarak dua langkah tidak terdengar lagi suara mereka. Di belakang meja yang mewah dan di sebuah bangku besar, Meng Juzong sedang duduk di sana. Tangannya memegang sehelai kertas. Kertas itu pinggirannya seperti terbakar karena sudut surat itu sedikit berwarna hitam. Pengzhi Xiao berdiri di depan meja, dia sangat kaget juga merasa takut. Dengan dingin Meng Juzong bertanya, dari mana kau dapatkan kertas ini? Kertas ini ku dapat sewaktu malam itu kita membunuh Niang Ziki. Tadinya aku ingin mencari buku rahasia ilmu golok keluarga Liang. Pengzhi Xiao menceritakan kejadian malam itu. Aku belum memastikan siapa orang itu. Apakah orang itu pernah membaca tulisan ini? Aku pikir dia tidak akan sempat membacanya karena dia tidak mempunyai waktu yang banyak. Apakah kau tidak kenal orang itu? Waktu itu wajahnya diolesi tinta hitam, kami hanya sempat bertarung beberapa jurus, entah dia itu laki-laki atau perempuan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa kali ku periksa, mungkin dia adalah putri Liang Ziki, yang bernama Liang Yeurong. Apa? Meng Juzong terpaku, bukankah dia berada di tempat Biksu Daogui untuk belajar silat? Aku tidak tahu dia bisa mendapatkan kabar ini dari mana. Sewaktu kita membunuh ayahnya, dia sudah berada di Lan Zou. Orang suruhan kita pun sudah membuktikannya, sebelum terjadi pembunuhan ayahnya, sudah dua hari dia sudah meninggalkan Yeu Kuan-Kuan. Meng Juzong sangat terkejut, tapi tidak terlihat di wajahnya. Dengan suara kecil dia menarik nefas, kemudian berkata, hal yang begitu penting baru kau beritahu sekarang kepada aku. Tadinya aku tidak mengerti maksud isi surat ini dan aku takut, bila ketua Biao tahu dan akan marah kemudian merasa khawatir. Aku ingin membunuhnya dulu baru melapor tapi, apakah sudah beberapa hari ini kau belum menemukan dia berada di mana? Apakah dia juga tidak kembali ke Yeu Kuan-Kuan? Tidak. Ye Echong membawa beberapa orang pergi ke sana untuk mencari perempuan itu. Ye Echong bekerja dengan teliti, dia tidak akan bertindak salah. Mereka baru pulang sekitar dua hari lalu. Aku menyuruh mereka segera kembali dan berjaga di Tian Sui. Begitu bertemu dengan perempuan itu segera membunuhnya. Meng Juzong bertanya, Apakah kau pernah berpikir dia masih berada di dalam kotalan Zou? Tidak, tidak mungkin, dia tidak mempunyai keberanian yang begitu besar. Aku sudah menyuruh puluhan orang memeriksa ke beberapa penginapan yang berada di dalam Zou. Besar atau kecil semua diperiksa dengan teliti, kuil-kuil pun tidak luput dari pemeriksaan, hanya sebenarnya dia pergi ke mana? Tiba-tiba Meng Juzong berdiri juga berteriak, perempuan ini seperti hilang di telan bumi. Meng Juzong berteriak lagi, kalau benar dia hilang di telan bumi, tanah tetap harus digali dan membawanya keluar. Meng Juzong duduk kembali, tiba-tiba kata-katanya berubah menjadi sangat ramah, dia berkata, ZHI, Xiao, biasanya aku sangat baik kepadamu. Hal ini aku serahkan semuanya kepadamu, dalam waktu satu bulan ini kau harus membawa dia hidup-hidup, bila dia mati kau harus membawa mayatnya pulang. Ya, Meng Juzong menyalakan lilin dan membakar surat itu. Dari laci dia mengeluarkan dua cil lemas dan diletakkan di atas meja. Dia berpesan kepada Peng ZHI, Xiao untuk membawa emas ini sebagai ongkos. Bila sudah habis, kau harus mencariku. Terima kasih, ketua. Peng ZHI, Xiao keluar dari perpustakaan, dia merasa khawatir sekaligus senang. Yang dia khawatirkan adalah sudah beberapa hari ini dia mencari orang itu, sama sekali tidak menemukan keberadaan Liang Yeurong. Bila satu bulan kemudian tidak menemukan dia, maka akan terjadi. Yang membuatnya senang adalah kelak dia bisa menerima. Berhenti. Waktu Peng ZHI, Xiao sedang berpikir sambil berjalan, tiba-tiba mendengar ada yang membentak. Dia berhenti untuk melihat ke belakang. Di bawah sinar bulan berdiri sesosok bayangan. Dia berumur sekitar 17 sampai 18 tahun, berambut panjang, berbaju hijau muda, dia cantik tapi juga gagah. Dia adalah putri Meng Juzong. Dia bernama Meng Kifang. Dengan cepat Peng ZHI, Xiao tertawa dan berkata, ternyata adalah nona Meng. Meng Kifang berkata, ternyata pendekar Gui Jian Chou, kau masih ingat kepadaku. Peng ZHI, Xiao kaget dan berkata, nona, mana berani aku? Kau tidak berani melakukan apa? Ilmu silatmu tinggi, sepasang pena hakimu bisa tiga kali menotok ke enam nadi, diaumu bisa mengenadan seratus persen tepat mengenai sasaran, setan pun takut kepadamu. Bila tidak, mengapa kau bisa dijuluki Gui Jian Chou? Sekarang kau adalah orang penting di kantor Giao Zenyuan. Nona besar, aku. Sudahlah, jangan panggil Nona besar, Nona besar, menjadi pelayanmu saja. Aku masih belum pantas. Nona, jangan terus menyindirku. Aku sedang menyindirmu. Kau benar-benar harus mati. Bukan begitu. Ini salahmu atau salahku? Mengki Fang dengan dingin berkata lagi, Hei Marga Peng, di mana salahku? Kau kira ilmu silat tinggi bisa menjadi orang penting di Zenyuan tapi kau lupa, kenapa kau bisa dengan cepat mendapatkan jabatan itu? Jawab Peng ZHI, Xiao, ini semua berkat jasa Nona Meng. Sekarang kau sudah mendapatkan semuanya, kau sudah melupakanku, coba kau pikirkan, ke mana perginya hati nuranimu? Nona, ini benar-benar bukan salahku. Kalau begitu ini semua salahku, apakah memang begitu? Katakanlah. Peng ZHI, Xiao tampak ragu sebentar kemudian dan menjawab, bukan kesalahan Nona, tapi Ibu Nona, dia. Jangan membawa-bawa nama ibuku sebagai alasan, ada apa dengan dia? Ibumu sudah beberapa kali mencariku, dia memarahiku, kodok jelek, ingin makan daging angsa, aku. Mengki Fang memotong kata-kata peng ZHI, Xiao, jangan teruskan kata-katamu, semua ini hanya gosip untuk membohongiku. Bukan kau yang ingin makan daging angsa, melainkan daging angsa yang masuk ke dalam mulutmu. Kau masih mengatakan bahwa mis, aku. Dengarkan aku. Biarpun Mengki Fang masih marah, tapi suaranya berubah, berubah menjadi ramah dan lembut. Kakak Peng, sewaktu kau baru datang kemari, kau dipandang remeh oleh orang-orang, akulah yang membantumu. Tahun lalu kau sakit, aku yang menyuruh Tabib datang dan memasakkan obat untukmu, kau kira aku adalah pelayan? Aku adalah anggota keluarga Meng, Nona Meng. Kebaikan Nona aku. Jangan bicara dulu. Aku benar-benar tulus kepadamu, kecuali tubuhku, semua sudah kuberikan kepadamu. Tubuh ini sudah kuberikan kepadamu, kau sendiri yang tidak menginginkannya. Sekarang kau sudah sukses, kau malah melupakanku. Beberapa hari ini kau juga tidak mencariku, kelakuanmu ini apakah benar? Nona, dengarkan aku dulu, aku juga. Mengki Fang memotong kata-katanya lagi, dia menahan emosinya dan berkata, Baiklah, aku akan mendengarkanmu, dengan care apa kau akan membohongiku lagi? Peng ZHI, Ksiao dengan pelan-pelan menelan ludahnya dan berkata, Nona, aku bisa mendapatkan perhatian Nona, benar-benar sangat beruntung. Aku pun ingin berteman dengan Nona, tapi aku tidak bisa, ibumu. Ada apa dengan ibuku? Semua berada di sana, apakah aku masih ada care lain? Baiklah, katakan saja kata mengki Fang. Peng ZHI, Ksiao berkata, sewaktu aku baru sembuh dari sakit, nyonya memanggilku, beliau mengatakan bahwa aku ini kodok jelek ingin memakan daging angsa, dan memerintahkan bahwa aku tidak boleh mencari Nona lagi. Waktu itu aku mengatakan bahwa Nona sendiri yang datang mencariku, itu lebih-lebih membuat nyonya menjadi marah hampir saja aku dibunuhnya. Nyonya mengatakan kelak aku tak diizinkan bertemu lagi dengan Nona, bahkan tidak boleh berbicara dengan Nona. Bila aku tidak menurut, maka aku akan diusir dari kantor Biau. Nona, aku mana berani? Jadi, dengan segala kera kau bersembunyi dariku, mengapakah secara sembunyi-sembunyi mengajakku bertemu? Aku tidak berani. Mengki Fang marah dan berkata, kau sangat penakut tapi kau menggoda pelayan ibuku yang bernama Chon Hong, kau begitu baik kepadanya. Aku tidak. Kata Mengki Fang, apakah kau tidak mengakuinya? Aku mencari Chon Lan dan juga bertanya kepada Chon Hong, dia mengakuinya, kau masih berani berbohong kepadaku? Nona, Sudah, jangan banyak bicara lagi, antara aku dan Chon Hong, siapa yang lebih baik? Dia tidak pantas bersaing dengan Nona. Itu sudah pasti, tapi kenapa kau begitu baik kepadanya? Sekarang aku berada di sini, apakah kau juga akan baik kepadaku? Coba aku ingin dengar. Aku tidak berani. Apakah aku akan memakanmu? Cepat kemari. Mengki Fang melihat Peng ZHI Ksiao maju susah mundur pun susah, dia merasa senang. Segera dia membentangkan kedua tangannya dan mendekati Peng ZHI Ksiao. Biarpun Peng ZHI Ksiao kaget tapi dia juga membentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Tapi dia tetap merasa takut dan melihat kesekelilingnya. Di dalam kegelapan ada bayangan seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka. Peng ZHI Ksiao memegang pundak Nona Meng dan berkata, Nona, ada orang datang. Mengki Fang masih seperti tenggelam dalam suasana itu, dia berkata, jangan bohong, aku. Tapi dia juga mulai mendengar ada suara langkah seseorang, ada yang datang dan jaraknya sudah dekat. Peng ZHI Ksiao berkata, Nona, aku harus pergi. Segera dia menghilang dalam kegelapan. Hati Mengki Fang kesal, dengan marah dia hanya berdiri di sana. Orang yang datang itu tubuhnya tidak tinggi. Mengki Fang belum pernah melihat orang itu. Dia ingin melampiaskan kemarahannya kepada orang itu. Segera dia bersembunyi di dalam kegelapan. Begitu orang ini tiba di depannya, dia keluar dan membentak, siapa kau? Berani jalan-jalan di belakang rumahku. Orang itu terpaku, segera dia berkata, ternyata adalah Nona, aku minta maaf, aku tidak tahu bahwa Nona berada di sini. Mengki Fang marah dan berkata, aku tanya, siapa kau ini? Aku adalah Rong Ye Uliang, aku orang baru. Hari ini aku sedang piket dan aku datang ke sini untuk memeriksa, tidak sengaja bertemu dengan Nona, aku minta maaf. suaranya merdu dan sangat enak didengar, orangnya begitu sopan, kemarahan mengki Fang menjadi sulit dikeluarkan. Tiba-tiba dia baru melihat lawan bicaranya adalah seorang pemuda yang tampan. wajahnya tampan, bibirnya merah, giginya berwarna putih, jika dipandang dari segi laki-laki dia terlalu kurus dan pendek, tapi semua ini membuat dia terlihat lebih tampan lagi. Hati mengki Fang tergerak, nada bicaranya pun berubah, dia bertanya lagi, kau adalah orang Biao yang baru, kau bernama Rong. Aku bernama Rong Ye Uliang. Mengapa aku tidak pernah bertemu denganmu? Nona adalah gadis baik-baik, mana bisa melihat kami, orang yang kasar begini? Mengki Fang tertawa dan berkata, kau sangat pandai bicara, aku lihat kau bukan orang kasar, berapa umurmu? Aku baru berumur 18 tahun, umur yang masih belia, mengapa masih begitu muda sudah menjadi orang kantor Biao? Benar-benar sangat mengagumkan. Terima kasih atas pujian Nona, aku malu menerimanya. Jangan sungkan, aku selalu berbicara apa adanya. Mengki Fang tertawa. Tiba-tiba dia bertanya lagi, rumahmu di mana? Di rumahmu masih ada siapa lagi? Sejak kecil ibu dan ayahku sudah meninggal. Aku ikut dengan orang yang menjual jasa ilmu silat dan berkelana di dunia persilatan, belajar ilmu silat dari guru tidak bernama. Kebetulan kantor Biao sedang mencari orang, aku mengira pekerjaan ini adalah pekerjaan halal maka aku ingin bekerja di sini. Menjual silat berkeliling di dunia persilatan pun bukan hal yang mudah. Kau menguasai ilmu silat yang begitu bagus, benar-benar tidak mudah. Mengki Fang bertanya lagi, apakah kau sudah berkeluarga? Rong Ye Uliang merasa Nona Meng ini sangat lucu, dia menjawab, aku adalah orang persilatan, tidak berani memikirkan hal untuk berkeluarga. Itu lebih baik. Rong Ye Uliang ingin tertawa, dia berkata, apa maksud Nona? Mengki Fang terdiam sebentar kemudian berkata, anak muda harus terus menambah ilmu dan ada semangat untuk maju. Jangan masih muda sudah memikirkan ingin berkeluarga. Terima kasih atas nasihat Nona. Kalau tidak ada pesan lain, aku permisi pergi. Selesai berkata, Rong Ye Uliang bersiap-siap akan meninggalkan tempat itu tapi Mengki Fang berteriak, tunggu sebentar. Ada perlu apa lagi, Nona? Tidak ada hal penting, hanya malam ini aku sedang sedikit kesal, aku ingin berjalan. Jalan tapi juga merasa takut, kau temani aku bagaimana? Rong Ye Uliang tampak ragu dan berkata, hari ini aku sedang piket, sepertinya tidak bisa. Aku juga tidak akan pergi kemana-mana hanya berjalan-jalan di taman belakang, apakah ini akan mengganggumu? Kemudian tampak dua bayangan orang, yang satu berada di depan dan yang satu berada di belakang, mereka masuk ke taman bunga belakang. Taman bunga itu banyak pohon, rumput dan bunga dan masih ada gunung buatan dan jembatan yang berliku-liku, di kolam banyak bunga teratai. Rong Ye Uliang mengikuti Mengki Fang dari belakang, hatinya bergetar, dia merasa tidak tenang. Tiba-tiba Mengki Fang berteriak dan dengan cepat mundur ke belakang. Rong Ye Uliang juga kaget, belum tahu apa yang terjadi, dia sudah bertabrakan dengan Mengki Fang. Lehernya dipeluk oleh Mengki Fang, harum dari kosmetik menusuk hidungnya. Rong Ye Uliang bertanya, ada apa, nona? Dia tidak menjawab, hanya menempelkan tubuhnya ke badan Rong Ye Uliang. Hanya sebentar Rong Ye Uliang sudah tahu apa yang dia inginkan, tapi Rong Ye Uliang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya tertawa kecut. Ular, ada seekor ular beracun. Setelah lama Mengki Fang melihat Rong Ye Uliang tidak bereaksi, dia hanya berkata seperti itu. Tapi tangannya tetap tidak lepas dari leher Rong Ye Uliang. Tidak perlu merasa takut, kata Rong Ye Uliang, ular pun takut kepada manusia, sejak tadi dia sudah lari jauh. Kata Mengki Fang, kau tidak merasa takut, tapi aku takut. Bila tidak percaya, coba kau rabah dadaku, masih berdetak masih dengan sangat kencang. Tangan Rong Ye Uliang bergerak sebentar tapi tidak diangkat. Dia tetap tertawa dengan kecut. Mengki Fang tampak kecewa dan berkata, rabalah dadaku, kenapa kau tidak mau merabah? Nona, aku benar-benar membuatnya menjadi serba salah. Mengki Fang malah tertawa dan berkata, melihatmu seperti itu benar-benar seperti seorang gadis kau takut apa, aku tidak akan menyalahkanmu. Rong Ye Uliang terkejut mendengar kata-katanya. Mengki Fang sudah menarik tangannya dan meletakkannya di dadanya. Di bawah tangannya terasa jantung Mengki Fang berdetak, dia merasa malu dan hatinya pun bergetar. Untung hari sudah gelap, tidak ada yang bisa melihat keadaan ini. Nona, Rong Ye Uliang terkejut dan berteriak, dia juga berontak dari genggaman tangan Mengki Fang dan mundur beberapa langkah. Mengki Fang tertawa manja dan berkata, seorang pemuda memiliki tangan begitu kecil seperti tanganku, tanganmu lembut seperti tidak bertulang. Rong Ye Uliang menenangkan dirinya dan berkata, Nona, kalau tidak ada keperluan lain, aku harus meronda lagi. kata Mengki Fang, tidak, kau tetap di sini menemaniku. Tidak, aku merasa sedikit takut. Kau takut apa? Aku tidak akan memakanmu. Aku bukan takut kepada Nona, tapi aku takut dilihat oleh orang, aku tidak bisa menerima perlakuan Nona. Aku yang suka, orang lain tidak mempunyai hak mengurus hal ini. Nona, sekarang adalah waktu piket bagiku, aku tidak ingin dipecat. Mohon Nona mau memaafkanku, aku permisi. Tunggu, kalau begitu, besok sore temani aku bermain di gunung Wukuan. Aku menunggumu di kaki gunung sore hari. Rong Ye Uliang menggelengkan kepala dan berkata, tidak, aku tidak bisa pergi. Mengki Fang marah dan berkata, kau berani tidak mendengar kata-kataku, apakah kau takut? Baiklah, aku akan berteriak dan memberitahu yang lain bahwa kau sudah menggodaku. Segera Rong Ye Uliang berkata, jangan, Nona. Kalau begitu datang menemuiku. Rong Ye Uliang ragu kemudian berkata, baiklah aku pasti akan datang. Mengki Fang tertawa senang. Wukuan San berada di sebelah selatan kota Lanzhou. Di gunung ini banyak air terjun, pemandangannya sangat indah dan alami. Mengki Fang masih muda, dia merasa sangat kesepian. Sewaktu peng ZHI, Ksiao baru datang dan bekerja di kantor Biao, Mengki Fang melihat dia yang masih begitu muda, apalagi berilmu sila tinggi. Dalam hati timbul rasa cinta, Mengki Fang yang mendekatinya pertama kali, mereka mengobrol di bawah sinar bulan. Mereka melewati hari-hari yang indah, tapi ibu Mengki Fang, yaitu Du Ksi Yang Won melihat kelakuan Peng ZHI, Ksiao terhadap Mengki Fang hanya ingin menjilat saja. Perasaannya tidak tulus karena itu beberapa kali dia melarang Mengki Fang berteman dengan Peng ZHI, Ksiao, sudah beberapa bulan ini Peng ZHI, Ksiao menjauhi Mengki Fang karena larangan Du Ksi Yang Won. Sebenarnya sifat Du Ksi Yang Won sangat ramah. Di kantor Giao Zenyuan dia disukai dan dihormati oleh anggotanya. Anak-anaknya sendiri tidak takut kepada ayahnya yang berwibawa yaitu Meng Ju Zong. Mereka malah kagum kepada ibunya yang ramah dan anggun. Bahkan Mengki Fang yang bersifat genit, sejak dia tahu ibunya melarang dia berhubungan dengan Peng ZHI, Ksiao, dia terpaksa harus hati-hati dalam bertindak. Wajah Rong Ye Uliang lebih tampan dari Peng ZHI, Ksiao. Biarpun dia kurang jantan, malah terlihat agak kewanitaan tapi juga mudah membuat anak gadis jatuh hati. Mengki Fang mencintai Peng ZHI, Ksiao tapi karena tidak ada harapan lagi, otomatis dia menjatuhkan perasaan ini kepada Rong Ye Uliang, ini sangat alami. Setelah makan malam Mengki Fang dengan perasaan senang sampai di Gunung Wukuan San. Karena di kantor Giao dia tidak melihat Rong Ye Uliang, dia mengira Rong Ye Uliang sudah tiba lebih dulu di Gunung Wukuan. Begitu sampai di sana, dia langsung mencarinya. Begitu dia keluar dari kuil kuno itu, hari sudah malam. Hatinya tiba-tiba berpikir, perjanjiannya kami akan bertemu di kaki gunung, kenapa aku malah berputar-putar di sini dengan cepat dia turun lagi. Di kaki gunung itu tetap tidak melihat bayangannya. Hari sudah malam, bulan sudah menggantung di atas langit. Mengki Fang dengan sedih naik lagi ke atas gunung. Tiba-tiba di hutan belakang terlihat sesosok bayangan. Bentuk tubuhnya sangat lues. Mengki Fang mengira itu adalah Rong Ye Uliang. Baiklah, kau sudah membuatku berkeliling di gunung ini mencarimu, tapi kau diam di sini, aku akan menghukumu. Dia melayang terbang ke atas pohon pinus, dari balik dedaunan dia mengintip gerak-gerik orang itu. Hanya sebentar orang itu sudah berjalan, mengki Fang tetap bersembunyi. Tiba-tiba ada sesosok bayangan turun dari pohon. Siapa? Orang itu marah dan membentak. Kepalanya menunduk, kemudian dengan jurus badak menatap bulan menyambut serangan yang dilontarkan. Kedua telapak tangan beradu, serangan musuh bisa dihindari, kemudian dia menyerang lagi dengan tangan kanannya sebagai pengganti golok. Tiba-tiba dia melihat itu adalah seorang gadis, segera dia menarik kembali serangannya, dan membentak, siapa kau? Mengapa menyerangku? Tangan kanan mengki Fang terasa kaku, pergelangan tangannya terasa sakit, merasa yakin bahwa orang itu bukan Rong Ye Uliang, dia malah bertambah marah, dia membentak. Kau, kau bertanya siapa aku, kenapakah sendiri memalsukan identitas orang lain? Orang itu terpaku dan menjawab, aku sedang berjalan di jalan yang aku inginkan, memangnya kenapa? Aku sedang menunggu Tuan Rong, dia berjanji akan menemuiku di sini dan kami akan bermain di sini, dia tidak datang, malah kau yang memalsukan identitasnya. Mengki Fang sadar sejak tadi dia sudah melantur bicara, dia sulit untuk meneruskan kata-katanya lagi. Sekarang orang itu malah ingin tertawa, orang itu tahu bahwa gadis ini adalah gadis yang setia, dia pun tidak marah lagi dan berkata, ternyata kau sudah salah melihat orang, sudahlah, sekarang kau pergi saja. Mengki Fang melihat laki-laki itu begitu mudah memaafkan dia, Mengki Fang menjadi lebih marah, dengan dingin dia berlata, apakah kau tidak marah lagi? Apakah aku kelihatan takut dimarahi orang? Orang itu ikut marah dan berkata, Mengapa kau sangat tidak tahu aturan? Tahu aturan tentang apa? Di Lanzhou tidak ada seorang pun yang berani berkata seperti itu kepadaku, kau pasti dari luar Lanzhou, benar-benar tidak sopan, aku harus mengajarkan sopan santun kepadamu. Orang itu berusaha menahan emosinya, dia berkata, Sudahlah, ilmu silatmu hanya begitu saja selalu bicara omong kosong, lebih baik kau pergi, hari ini aku sia bertemu dengan lihat pukulanku. Mengki Fang tidak menunggu orang itu selesai bicara, dia sudah mengeluarkan jurus naga hijau keluar dari gua, dengan kepalan tangannya dia menyerang orang itu.